Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adjaya channel otobos Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adjaya channel Teman-teman semua hari ini Armin akan membuat Bionuklir lagi teman-teman ya Karena tanaman timun suri ini sudah mulai berbuah Dan buahnya sudah mulai agak besar Ada yang sejempol kaki juga teman-teman ya Nah Alhamdulillah Sudah seperti ini untuk buah timun suri Maman Adjaya channel Nah untuk pupuk kimianya kita sudah siapkan KCL 4 kg dan urea 1 kg Teman-teman ya untuk membuat bionuklirnya Juga air kelapa Dan juga ini air irigasi dari sini saja ya Ini sumbernya air hujan Dan untuk selanjutnya ini Akar kelapa lapuk Dan juga kita butuhkan juga Triko cair teman-teman ya Triko cair ini kita akan gunakan Sekitar setengah liter ya Dan juga Imo 2 ya Atau Mikorija cair Juga kita akan gunakan air jakabak Dan jakabanya Untuk jakabanya kita akan gunakan Satu gayung dan PSB teman-teman ya PSB nya ini 5 liter ya Ini PSB sudah lama sekali teman-teman ya Sudah ada mama enzimnya Dan kita juga akan gunakan pupuk organik cair Selanjutnya kita juga akan siapkan ini Gibro Gibro ini untuk Pembesar buah ya Gibirelin Oke teman-teman Untuk yang pertama Kita Hancurkan dulu gula merahnya teman-teman ya Karena kita akan gunakan gula merahnya 2 biji teman-teman ya Oh ya teman-teman seperti biasa ya Kalau misalkan teman-teman tidak punya gula merah Bisa gunakan molase ya Untuk membuat bionuklir ini Oh ya teman-teman Ini Sekedar Masukkan saja ya Mau disebut ini bionuklir Boleh Mau disebut KCL nitrat juga boleh ya Intinya admin Berupaya bagaimana caranya Supaya KCL kita nanti ini hemat Dan juga mudah diserap tanaman ya Jadi dengan dicampur seperti ini Pupu KCL akan mudah Lebih cepat diserap tanaman Untuk yang selanjutnya Kita akan masukkan ini KCLnya 4 kg teman-teman ya Nah Bagi teman-teman Kalau misalkan Mau pakai pupuk lain Boleh teman-teman ya Seperti MKP Atau KNO 3 putih Tapi kali ini Admin akan menggunakan ini saja KCL 4 kg Dan urianya 1 kg Supaya nanti Insya Allah Akan mirip Dengan KNO 3 putih Teman-teman ya Kibronya 1 saset untuk kali ini Tapi sebaiknya Banyak juga gak masalah Misalkan 2-3 saset Gak masalah teman-teman ya Untuk Kibronya Dan juga gak harus ZPT ini Bisa teman-teman gunakan ZPT yang lainnya teman-teman ya Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita masukkan setengah dulu ya Air irigasinya ini Kalau teman-teman Tidak mau menggunakan air irigasi Seperti ini Bisa gunakan air hujan Untuk nitrifikasi dari Bupuk KCL teman-teman ya Nah Kita Masukkan urianya Ini uria 1 kg teman-teman ya Tapi bukan uria Subsidi Kita gunakan uria non-subsidi teman-teman ya Karena uria subsidi sudah tidak ada Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita aduk Bupuk KCL Nah Untuk selanjutnya Kita masukkan ini Akar kelapa lapuk Kalau teman-teman Mau mencoba Monggo Tidak mau Tidak masalah ya Tapi pengalaman admin Kalau pupuk kimia Dicampur dengan akar kelapa lapuk Aromanya itu Seperti nitrobakter Itu yang admin alami Teman-teman ya Oke Kita tambah air lagi 5 liter lagi Teman-teman ya Ya untuk selanjutnya Kita aduk kembali Teman-teman Nah Ini Gula merah ini Kalau misalkan Teman-teman punya gula merah cair Bisa langsung dimasukkan Nah Kalau misalkan Padat Bisa di Haluskan dulu Teman-teman ya Nah selanjutnya Kita masukkan Air kelapa Nah ini untuk Yang Sifatnya Makhluk hidup ya Kita campurkan dulu ini Kita aduk dulu ini Air gulanya ya Kemudian Kita Masukkan Beberapa Mikroorganisme Ke Air gula Dan air kelapa Nah untuk yang pertama Kita masukkan ini Triko cair ya Sekitar setengah liter Teman-teman ya Oke untuk selanjutnya Kita masukkan Emo 2 Mikro Rija Teman-teman ya Kalau teman-teman Belum Punya ini Silahkan Teman-teman Cari Atau Teman-teman Isolasi Mikro Rija Teman-teman ya Kalau misalkan Gak mau ribet Bisa beli ya Banyak di toko pertanian Pupuk Mikro Rija Nah untuk selanjutnya Kita aduk Teman-teman ya Ya untuk Berikutnya Kita masukkan PSB PSB ini Bagus Teman-teman ya Ini Pengganti EM4 Teman-teman ya Kalau teman-teman Mau membuat Pupuk yang seperti ini Tidak punya PSB Bisa diganti dengan EM4 Atau M21 Teman-teman ya Sebagai Mikro Banya Alhamdulillah teman-teman ya Ini PSB sudah lama banget Teman-teman ya Sudah satu tahun lebih Sudah ada Mama Enzimnya Teman-teman ya Seperti yang teman-teman Saksikan Ada Mama Enzimnya Kalau misalkan Di Eco Enzim itu Sudah seperti ini ya Ini Mantap sekali Teman-teman ya Ini Sudah jos banget Untuk kita Kembangkan Untuk dibuat Pupuk Bio Nuklir Selanjutnya Kita aduk Teman-teman ya Nah ini Teman-teman ya Ini adalah Pupuk Andalan Maman ADJ Channel Dan terima kasih Kepada Abah Yunaidi Syahid Yang sudah membagikan Ilmunya Cara isolasi Jakabah Atau Jamur Keberuntungan Abadi Alhamdulillah Di sini Di Lampung Maman ADJ Channel Terus Menggunakan Air Jakabah Ataupun Jakabahnya Ya Abah Terima kasih Atas ilmunya Nah teman-teman Setelah kita remas Jakabahnya Kita masukkan ya Untuk Jakabahnya ini Kita gunakan Satu Gayung Teman-teman ya Untuk Air Jakabahnya ini Sebetulnya Enggak masuk juga Gak masalah ya Tapi admin Supaya pengen lengkap Admin Masukkan lagi Ini Air Jakabahnya ya Tapi sedikit Teman-teman ya Cuma setengah liter Untuk Air Jakabahnya Ya selanjutnya Kita aduk kembali Teman-teman Setelah diaduk semua Kita masukkan Ke pupuk kimia Yang dicampur Dengan Akar kelapa Yang sudah lapuk tadi Ini merupakan Kombinasi yang bagus Teman-teman ya Akar kelapa lapuk ini Banyak Mikrobanya Lalu kita campur lagi Dengan Mikroba yang kita punya Baik itu Mikroba yang anaerob Ataupun yang anaerob Nah Seperti inilah Cara Pembuatan Pupuk Bionuklir Atau Cara Menitratkan Pupuk KCL Ya Cara Nitrifikasi Pupuk KCL Dengan Mikroorganisme Jadi ini adalah KNO3 nya Versi organik Oke teman-teman Ini yang terakhir Kita masukkan Pupuk organik cair Ini pupuk organik cair Dari pepaya Dan juga Jantung pisang Ini bagus Untuk Pembesar buah Perangsang bunga Juga joss Teman-teman ya Nah ini POC ini Bisa diganti Dengan POC Buah Teman-teman ya Kalau teman-teman Punya eco enzim Boleh juga Masuk eco enzim Kesini teman-teman ya Oke teman-teman Jangan lupa ya Permentasi Yang bagus sih 21 hari Tapi kalau untuk Punya admin ini Akan dipermentasi Satu minggu saja Teman-teman ya Karena Sudah Mepet waktunya Sudah Mau digunakan Dan selanjutnya Kita tambahkan Air kelapa sedikit Supaya penuh Nah teman-teman Kalau untuk Permentasinya Ini di Aerob boleh Anaerob juga boleh Sesuai selera saja Tapi kalau untuk Punya maman adeja channel ini Mau Aerob saja ya Jadi udara akan tetap masuk Kita akan tutup Sekedarnya saja Yang penting Sinar matahari Tidak masuk saja Untuk dosisnya Kalau punya maman adeja channel ini Akan digunakan Satu gayung Per 10 liter air Tapi kalau teman-teman Mau mencoba Silahkan coba 200 militer saja Per 10 liter air Terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!